Tutorial dan cara membuat kue kering lebaran putri salju Ini tidak menggunakan cetakan dan tanpa menggunakan oven ya Penasaran dengan cara membuatnya? Yuk simak video ini sampai selesai Jangan lupa teman-teman like, komen, share, subscribe dan nyalakan notifikasinya ya Supaya teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru dari saya Selamat menonton, semoga bermanfaat ya Bahan-bahannya disini saya sudah ada 1 butir kuning telur, hanya kuningnya saja ya teman-teman Nah ini adalah gula halus ya Saya pakai 2 sendok makan Sendok makan penuh seperti ini ya Lalu kemudian saya pakai margarin Ini dia margarin Kita pakai sendok penuh juga seperti ini 2 sendok ya Lalu bahan ini akan kita campurkan Kita aduk ya Sampai tercampur dan halus seperti itu Kemudian saya akan tambahkan keju parut Nah untuk keju parut ini kurang lebih saya pakai 10-15 gram ya Terima kasih telah menonton! Dan kemudian saya akan tambahkan tepung terigu Tepung terigu Sendokannya penuh seperti ini Kita kasih 5 sendok makan Oke dan disini kita akan campurkan lagi ya teman-teman Nah untuk mencampurkannya ini akan lebih mudah jika kita menggunakan tangan ya Jadi sebelumnya teman-teman harus mencuci tangan Dan disini saya akan gunakan tangan saja ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi yang saya butuhkan disini adalah tampah seperti ini Ini namanya tampah Kemudian saya pakai plastik untuk alat menggilasnya dan juga gelas Yang saya pakai gelas ya Langsung kita ambil sedikit adonan Seperti ini dan kita tutupkan lagi supaya tidak lengket ya Dan kita akan gilas Nah seperti ini ya teman-teman Bisa juga pakai botol Nah ini sudah rata Dan sekarang kita buka Lalu disini saya perlu pisau Saya pakai sebalikan pisaunya Saya sisihkan bagian yang tidak ratanya Nanti bisa kita cetak kembali Dan disini bagian ini kita akan potong-potong seperti ini ya Nah kita potong-potong memanjang Seperti ini Oke teman-teman Kemudian disini selain pisau Saya juga memerlukan alat Ini dia Yang bergerigi untuk pinggirnya ya Jadi disini pinggirnya saya akan pakai Supaya berbentuk gitu ya teman-teman Supaya tampilannya lebih cantik Dan ini kita sisihkan nanti akan kita pakai lagi Lalu sisi sebelahnya juga sama ya Kita bentuk bagian pinggirnya Serapih mungkin Nah seperti ini Kemudian disini kita akan ambil satu-satu Setelah itu ya teman-teman Disini Kita akan Pencet tengahnya gini Nah jadi dia bentuknya bagus ya Tinggal dipencet aja tengahnya ya teman-teman Kayak gini Dan hasilnya akan Bagus sekali Kemudian disini saya tidak akan menggunakan oven Jadi seperti biasa saya pakai Saringan panci kukus ya Sebagai loyangnya Karena saya akan menggunakan teflor Jadi kita pindahin Yang sudah kita cetak itu Terus ini Ke dalam loyang yang akan kita pakai ini Nah seperti itu Kayak gini ya teman-teman Oke jadi saya akan selesaikan semuanya Saya akan bentuk seperti ini Semuanya sampai selesai ya Nah gimana nih teman-teman Cakep kan meskipun tidak pakai cetakan Sekarang langsung ya Kita akan panggang kue ini Sekarang saatnya kita Nyalakan kompornya Gunakan api yang paling kecil Dan lalu kita Pakai teflon yang sudah butut ya Karena nanti dia akan gosong Dan kita taruh di atasnya Loyang kita Seperti ini Kemudian ini akan kita tutup Seperti ini selama kurang lebih 10 menit ya teman-teman Baru akan kita angkat Nah ini dia teman-teman Sudah saya angkat ya Ini tuh garing banget ya Dan seperti ini Sama seperti di oven ya teman-teman Renyah banget pokoknya ya Dan karena ini putri salju Jadi kita akan kasih saljunya ya Kita akan taburi dengan gula halus ya Supaya cantik Seperti putri salju Nah ini dia Putri salju kita Terima kasih ya Buat teman-teman semua Yang sudah menyimak resep Kue putri salju dari saya Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa teman-teman like, komen, share, subscribe Supaya teman-teman tidak ketinggalan Tutorial terbaru dari saya Oke sampai jumpa lagi Daaah Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe